Halo assalamualaikum teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu stay tune di channel saya Oke ya kali ini kita akan membahas leak fusion ya apa itu leak fusion contohnya leak fusion itu bagaimana Oke oh ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya silahkan klik tombol subscribe sama klik juga tombol loncengnya ya biar teman-teman kalau misalkan saya upload video baru teman-teman selalu dapat pemberitahuan Oke sekarang Sorry sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman yang baru datang silahkan Scroll Scroll dulu di ini halaman channel saya itu di beranda itu nah disitu sudah saya pilih-pilih ya jadi ada tutorial leak tutorial picking tutorial sweep terus kemudian ada uploadan yang populer jadi yang sering dibuka sama pengunjung yang berada di channel saya terus kemudian ada tutorial juga materi gitar akustik terus tutorial tutorial lagu rock Indonesia terus tutorial lagu mancanegara juga oke ya terus sekarang kita mulai kita bicara leak fusion ya jadi fusion itu apa Hai jadi penggabungan ya penggabungan misalkan menggabungan antara dua jenri gitu misalkan ya misalkan jazz sama rock gitu kan bisa juga bisa juga disebut fusion terus kemudian campur sehari itu juga fusion ya misalkan campur sehari digabung dengan musik itu kan sudah sudah menjadi fusion nah konteksnya biasanya kalau fusion gitar gitu ya jadi kita memakai teori-teori yang ada di jazz itu terus kemudian kita memakai teknik-tekniknya misalkan di rock gitu misalkan jadi penggabungan antara jazz sama rock bisa disebut fusion nah terus sekarang kita belajar salah satu leak nya ya contoh leak nya fusion sama jalannya kot seperti apa Oke kita mulai ya oke yang akan kita bahas ini adalah leak yang seperti ini jadi nanti saya share di bawah ini ya di bawahnya gitar nanti ada tab sama apa kotnya nah sebelum kita bahas itu ini nadanya saya mainkan seperti ini saya menggunakan minus one ya jadi teman-teman biar nanti terasa fusi nya bisa bisa membegakan oh leak fusion tuh seperti ini gitu ya Oke saya mainkan dengan menggunakan backing track ya oke jadi leak seperti itu ya leak seperti itu oke jadi leak nya itu saya mainkan dengan pelan-pelan ya silahkan simak tab nya oke jadi pertama seperti ini ya ya terus kemudian nah kalau misalkan kita rasakan alunanya kan seperti nadanya itu eh dari bawah jadi rendah tinggi ke rendah tinggi rendah tinggi ke rendah gitu ya jadi kayak kayak grafiknya seperti ini kayak gelombang gitu ya saya ulang oke kita jepetin oke untuk teman-teman yang pemula yang mau mengikuti ya silahkan kita akan ikuti pelan-pelan dulu aja ya pelan-pelan terus kalimatnya seperti ini jadi nanti ada nyambungnya ada berhenti nya sedikit ya oke nah terus eh kotnya kotnya yang mengiringi itu seperti apa nah kita lihat ya jangan kaget ya teman-teman jadi kotnya seperti itu sudah ya bukan kot biasa misalkan misalkan G biasa atau biasa gitu ya atau A biasa gitu ya atau base nah nah jadi pertama itu nah jadi pertama itu dari G garis miring A ya atau G on A nah itu disebut juga slash kotnya nah itu disebut juga slash kotnya jadi artinya ini kotnya G tapi kita tambahkan bassnya di A misalkan bassnya di A misalkan ini G ini ya ini kan kot G terus kita tambahkan nada A nya jadi disini boleh seperti ini atau misalkan kita dari bentuk ini bentuk D ya kita geserkan ini D ini E ini F ini G ya terus ini kan jadi kot G kan terus bassnya di A jadi seperti ini oke oke G bass bassnya di A oke oke G bass bassnya di A terus kemudian bass bassnya di C atau bass on C berarti kan kalau ini G berarti kan ini A kan nah ini bass bassnya di sini terus C nya kan ini ya ya berarti seperti itu jadi jadi soundnya setelah G on A vel bass 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 nah terus kemudian D6 saya caranya kalau mencari code yang seperti ini kita cari patokan dulu yang yang kita hafal misalkan saya hafalnya di C6 ya C6 itu isinya adalah ini kan C6 Jadi C, E, A Atau segini Seperti ini C, E, G, A Jadi tambah A Atau dengan kata lain ini adalah A minor 7 C6 itu sama dengan C6 itu sama dengan A minor 7 Berarti kalau B6 berarti sama dengan Gis minor 7 Nah ini kan sudah ketemu A nya Saya sorry C nya C6 Nah B6 kan tinggal geser seperti ini Nah dari sini kita lihat isinya apa Di B6 ini Ini isinya adalah Fis, B, Dis, Gis Fis, B, Dis, Gis Saya cari yang Dekat disini tadi B Ya terus kemudian B, Dis, Gis Saya ambil B, Dis, Gis nya aja Nah dari sini Tujuannya supaya ini dekat tadi Nah seperti ini Jadi ini kan G on A Bass on C Terus kemudian B6 nya Saya ambil disini Ya Terus kemudian B6 kan tinggal geser Oke Oke Ya Saya ulang Ini G on A Bass on C B6 Bass 6 Nah terus terakhir Dis on E flat ya Atau E E mall Nah disini Kan sama dengan ini tadi kan Kalau ini G Ini kan A Bass Ini C Terus kemudian Ini Cis Nah Cis itu kan sama dengan Dmall kan D flat Nah terus bass nya disininya Di E flat Atau E mall Nah terakhir disini Jadi chord nya Kalau kita mengikuti itu Berarti seperti ini Nah seperti itu Terus akhirnya terbentuk Lake yang ini tadi Oke Oke Kita latih link nya terus Dari pelan pelan Terus menuju ke cepat gitu ya Oke Nah kalau misalkan Kita Apa namanya Kita kupas Skala nya yang dipakai Itu Sudah keluar dari Chode nya itu tadi Ya jadi Misalkan kita kupas Ini adalah Nada-nada yang terkandung Dalam G mixolydian Terus kemudian ini Ini nada yang terkandung Dalam Dis Ionian Ya jadi kita sudah bicara Chode juga Kalau masalah Fusion Ya jadi penggabungan Antara Skala Skala Atau modus ya Modus G Ya modus G mixolydian Dikabung dengan Modus Dis Ionian Ini tetap Dis Nah cuman ini Diambil Chromatic nya Aja Nah ini diambil Chromatic nya Nah pas Nada disini Pindahnya Di D Mixolydian Sudah pindah Di Mixolydian Jadi dalam Lick seperti itu Sudah ada Tiga modus Tiga modus G mixolydian Kemudian Dis Ionian Terus kemudian Sama Apa namanya D mixolydian Oke Kalau teman-teman Masih bingung Silahkan Dicari referensi Mungkin Ada juga yang menjelaskan Masalah mixolydian Coba di searching aja Tentang Modus Modus Gitar Kalau teman-teman Masih belum puas Dengan Referensi Yang Dicari teman-teman Ketemu di youtube Silahkan hubungi saya Silahkan WA saya Ya Kita jadwalkan Kita privat Kapan Oke Terima kasih Mudah-mudahan Ini bermanfaat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tまぁ Se